Bismillahirrahmanirrahim Sehingga kita dapat berkumpul secara daring dan dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, dan suri tauladhan kita, Nabiullah Muhammad, salallahu alaihi wassalam, yang kita tunggu syafaatnya di awal akhir nanti Yang terhormat kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Rahim Maksum, MPDI Dan yang saya cintai teman-teman semuanya, pertengahkan saya Azrif Van Fahri Ramadan, biasa dipanggil Azrif dengan NIMK 000200186 Di sini saya mewakili kelompok 5 dan sekaligus menjadi moderator pada kesempatan kali ini yang akan memandu jalannya presentasi dan pemaparan materi pada kesempatan Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat kita implementasikan dalam sehari-hari dari materi yang akan dipaparkan ini Selamat menyimak dan selamat menyaksikan semuanya Kemudian berikutnya, kelompok kami atau kelompok 5 berangkutakan 3 orang Yang pertama ada Muhammad Nafis Alansori dengan NIMK 000200157 Yang kedua, saya sendiri Azrif Van Fahri Ramadan dengan NIMK 000200186 Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Davinda Aziz Siva Bicaksana Adi Saputra dengan NIMK 000200196 Sebelum kami menyampaikan dan memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Di sini kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya pada materi kali ini terdapat 3 kategori yang ingin kami sampaikan Kategori yang pertama yakni sejarah berdirinya Bani Umayyah Kemudian kategori yang kedua yakni kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Dan yang ketiga ataupun kategori yang ketiga adalah nilai islami dari kemajuan peradaban Bani Umayyah Kategori yang pertama dari pemaparan materi sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Kulafal Rashidin Pada tahun ke-41 Hijriah atau 661 Masai Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harp Keterunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim Sedangkan keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah Oleh karena itu Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun dinasti Umayyah Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah Atau dinasti Umayyah Muawiyah dipandang sebagai pembangun atau pelopor dinasti ini oleh sebagian sejarawan Dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Sifin Terlepas dari itu dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa politikus dan administrator Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Sifin Dan terbunuhnya Ali bin Abi Talib Melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan Selain itu ia mendapat dukungan yang kuat dari Suryah dan keluarga Bani Umayyah Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya Serta ia memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati Yang kedua kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah di Damascus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan Kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah dalam bidang pemerintahan Muawiyah bin Abu Sofyan Pada saat itu mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu Dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan Pada masanya jabatan khusus seorang hakim atau kodi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Bersia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705-715 Masei Meningkatkan pembangunan diantaranya membangun panti-panti untuk orang catat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya Pabrik-pabrik, gedung-gedung, pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah Pada saat daulah Umayyah diperintahkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik Keadaan negara sangat tantram, makmur, dan tertib Pada masa pemerintahnya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu Tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Baradaya penua Eropa yaitu pada tahun 711 Masei Di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, peluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirania Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiki Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afganistan Daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah Yang selanjutnya, kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah dalam bidang hukum Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah sebenarnya masih banyak menimbulkan kebingungan Kebingungan itu didasari karena adanya pergolakan-pergolakan yang muncul pada masa khalifahan Pergolakan tersebut justru membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam Sehingga mengantarkan pada masa kondifikasi dan munculnya para imam mazhab Periode ini disebut tahun persatuan karena bersatunya pendapat jumru untuk melegalkan muawiyah sebagai khalifah Secara umum, para tabi'in pada masa itu mengikuti manhaj sahabat dalam mencari hukum Mereka merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dan apabila tidak mendapatkan dari keduanya Mereka merujuk pada ijatihat sahabat dan baru setelah itu mereka sendiri berijatihat sesuai dengan kaedah-kaedah ijatihat para sahabat Ada kecenderungan dari beberapa ahli hukum Islam atau fuqoha yang memandang bahwa hukum sebagai pertimbangan rasionalitas Mereka tidak hanya menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menyikapi persoalan yang muncul Tetapi mereka juga memprediksikan suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberikannya hukumnya Yang selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada Bani Umayyah dalam bidang sosial Sikap toleransi antaragama yang dimiliki dinasti Umayyah telah membantu dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah Dan berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab Mu'awiyah mengangkat dokter pribadinya dari orang yang banyak menerjemahkan buku-buku mengenai ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab Orang itu adalah Ibnu Asal Di samping itu, Mu'awiyah juga pernah mengundang seorang ahli riwayat yang bernama Ubaid dari Yemen Untuk dimanfaatkan dalam mengarang buku-buku cerita yang diperlukan untuk melalaikan rakyat Dan sekaligus menjauhkan rakyat dari keterlibatannya dengan persoalan-persoalan politik di dalam negeri Hal ini sejalan dengan pendapat Khalifah Ali yang menyatakan bahwa Mu'awiyah telah melindungi gereja, katedral, kelenteng, dan tempat-tempat suci lainnya Sikap Mu'awiyah ini adalah merupakan salah satu indikasi eksisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayah Kemajuan Peradaban Islam Bani Umayah dalam bidang ekonomi Pada masa Bani Umayah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan Dan menjadikannya kelas pemungut pacak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Surya, dan Irak Pada kepemimpinan Gubernur Al-Hajj bin Yusuf, beliau berhasil memperbaiki saluran-saluran air Sungai Eufrat dan Sungai Tigris Memajukan perdagangan dan memperbaiki sistem ukur timbang, takaran, dan keuangan Tetapi kebijakan yang paling strategis pada masa Daulah Bani Umayah adalah adanya sistem penyamaan keuangan Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam Untuk itu, dia mencetak uang tersebut pada tahun 659 Masai dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak Sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya Yang selanjutnya, kemajuan peradaban Islam Bani Umayah dalam bidang keagamaan Hal ini ditandai pada abad ke-8 di Basrah Hidup seorang terkenal Bernama Wasil bin Attaq yang wafat pada tahun 748 Masai Seorang pendiri mazhab rasionalisme yang disebut Muqtazilah Orang Muqtazilah memperoleh sebutan itu karena mendakwahkan ajaran bahwa siapapun yang melakukan rusak besar Dianggap telah keluar dari barisan orang periman Tapi tidak menjadikannya kafir Kemudian ada kelompok Khawarij Kelompok Khawarij ini merupakan orang yang keras kepala Dan menginginkan manusia hanya ada dalam dua kubu Yaitu kubu kafir dan muqmin Barang siapa yang sesuai dengan pandangannya Dianggap sebagai orang muqmin Dan barang siapa yang tidak sesuai dengan pandangannya Dianggap sebagai orang yang kafir Sekte lain yang muncul pada masa dinasti Umayah adalah Murji'ah Yang mengusung doktrin irja Yaitu penangguhan hukuman terhadap orang periman Yang melakukan dosa Dan mereka tetap dianggap muslim Di antara gagasan pemirikan murji'ah Yang terpenting adalah bahwa muqmin yang melakukan maksiat Akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti Dan setelah disiksa akan ditempatkan di surga Yang selanjutnya Kemajuan peradaban Islam Bani Umayah dalam bidang pendidikan Pada masa pemerintahan Bani Umayah Pendidikan mengalami kemajuan yang sangat berarti Dalam bidang ilmu kimia Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibn Farnas Yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan Kemudian dalam bidang ilmu kedokteran Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Ia dikenal sebagai ahli bedah Berintis ilmu penyakit telinga Dan pelopor ilmu penyakit kulit Kemudian dalam bidang sejarah Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib Salah satu bukunya Berjudul Al-Tarik Ia meninggal pada tahun 852 Masai Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Umar Dikenal dengan Ibnu Qudiyah Kemudian ada Hayan bin Khulaf bin Hayan Dia mempunyai karya Al-Muktabis, Fitariq, Rija'al Andalus dan Al-Matin Kemudian dalam bidang bahasa dan sastra Ada Ali Al-Qali Yang karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir Beliau wafat pada tahun 696 Masai Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Umar Beliau meninggal pada tahun 977 Masai Kemudian ada Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabi Karya Prosa diberi nama Al-Aq Al-Warib Beliau meninggal pada tahun 940 Masai Kemudian yang terakhir ada Abu Amir Abdullah bin Syuhid Beliau lahir di Kordova Pada tahun 382 Mas Hijriyah Atau 992 Masai Beliau wafat pada tahun 1035 Masai Kemudian ada 4 kontribusi perkembangan peradaban dinasti Umayyah Terhadap pendidikan masa sekarang Yang pertama yaitu harmonisasi akal dan wahyu Dalam mengimplementasikan wawasan keilmuan Sebagian lembaga pendidikan Islam masih mempunyai pandangan diskriminasi Dan mengharamkan ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang non-muslim Seperti ilmu filsafat, kimia, biologi, dan sebagainya Namun sebaliknya ilmu macam usul fikih, fikih, tafsir, dan semacamnya Diberi label wajib Hal ini tentu akan membuat Islam semakin terbelakang Padahal pada dasarnya Islam tidak mengesampingkan akal untuk memperoleh kebenaran Seperti yang tercantum pada Quran Surat Rum ayat 8 Al-A'raf, Al-Naha, Al-Qusyah, Aroqdu, dan sebagainya Yang memerintahkan untuk menggunakan akal Kemudian yang kedua Adanya pertukaran belajar sehingga Sehingga tidak hanya belajar pada satu lembaga Pertukaran pemikiran Diperoleh dengan syarat tidak merampas Apa yang digariskan oleh nilai Nilai yang terkandung dalam Islam Misalkan dalam teori etika Tindakan moral Mengasumsikan adanya otonomi perbuatan manusia Oleh karenanya Haruslah bertanggung jawab Kepada diri sendiri Bukannya kepada Tuhan Kemudian yang ketiga Terdapat lembaga-lembaga pendidikan Di pusat kota sebagai sarana pendidikan Adanya penyediaan sarana perasana pendidikan Dari pemerintah Sebagai fasilitas yang mendukung Kemajuan pendidikan Dengan tujuan para guru dapat melakukan Pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya Setelah dapat melakukan Kaderisasi ilmu dengan maksimal Dan yang terakhir yaitu Penerjaman buku-buku atau ilmu-ilmu Dari bahasa asing ke bahasa nasional Dan disembunakan untuk kepentingan keilmuan Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!